Berikutnya saudara diduga Asusila Kades didemo. Unjuk rasa warga menuntut Kepala Desa Kalensari mundur karena diduga melakukan Asusila berujung ricu. Masa yang tak terbendung menjebol pintu gerbang kantor Bupati Subang. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga Desa Kalensari di depan kantor Bupati Subang awalnya berlangsung normal. Namun situasi memanas saat Masa memaksa masuk ke kantor Bupati Subang. Aksi dorong terjadi antara pedugas pengamanan dan Masa hingga pintu gerbang robo. Pada unjuk rasa ini warga menuntut agar Kepala Desa Kalensari Ahmad Mustafa mundur dari jabatannya karena diduga melakukan perbuatan Asusila berulang kali. Warga meminta Bupati untuk menindak lanjuti kasus ini lantaran tak ada tanggapan dari pihak kecamatan dan desa. Tapi yang diharapkan masyarakat cuma satu saja, mengundurkan ini Pak? Cuma satu saja, mengundur selesai. Asusila, jadikan Asusila. Sudah lama yang bersakutan melakukan? Sudah satu bulan nih Bapak. Kami di masyarakat ini kami berusaha menanakan ini. Menanakan masa. Dari mulai awal itu masa berbegak, kemudian diarak itu berlaku. Tapi kita tahan, jangan jangan sampai ada seperti itu. Sebelumnya, sempat deredar tidur Kades Ahmad Mustafa di grebek warga saat menginap di rumah seorang perempuan. Untuk menghindari amuk masa, aparat keamanan dari kepolisian dan TNI mengamankan Kepala Desa dengan motor. Henry Irawan, Kompas TV Subang, Jawa Barat